Halo guys, balik lagi di channel aku Lena Hulu Di video kali ini aku mau coba bikin resep buat kalian semua Cara bikin kue super lembut dari terpung han kue Ini bahan-bahannya simple banget dan cara pembuatannya mudah banget guys Penasaran gimana cara pembuatannya? Yuk ikutin terus videonya Dan jangan di skip biar lebih paham Oke guys, disini bahan-bahannya sudah aku siapkan Mulai dari santan kelapa, ini 200 ml Tepung han kue Atau pati kacang hijau Ini sebanyak 120 gram Bentuknya seperti ini yang aku pakai Terus gula pasir Ini aku pakai sebanyak 7 sendok makan Bisa dikurangin atau ditambah sesuai selera Garam Air sebanyak 1000 ml Yang terakhir yaitu pasta pandan ya Ini aku pakai pasta pandan Untuk lebih detailnya kalian bisa cek di deskripsi di bawah ya Untuk cara memasaknya Pertama kita masukkan semua bahan-bahannya dulu Kecuali pasta pandannya Untuk selanjutnya kita masak sampai airnya itu mengental Sambil kita aduk-aduk seperti ini Supaya bawahnya Tidak gosong ya guys Tidak gosong ya guys Tidak gosong ya guys Nah kalau sudah mulai mengental seperti ini Apinya bisa dikecilkan Dan aduk-aduk terus sampai semua airnya menyusut Kalau tekstur adonannya sudah seperti ini Matikan kompor dan sudah bisa diangkat ya guys Selanjutnya kita masukkan setengah adonan ke dalam cetakan yang sebelumnya sudah kita siapkan Untuk adonan sisanya kita masukkan pasta pandan ini secukupnya saja Lalu kita masak sebentar dengan api kecil Sambil kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Kemudian matikan kompor dan sudah bisa diangkat Selanjutnya kita tuangkan ke atas adonan yang sebelumnya sudah kita masukkan ke dalam cetakan Seperti ini Lalu permukaannya kita ratakan ya Kalau sudah tercampur rata kita diamkan sampai dingin Oke guys ini permukaannya sudah mengeras Dan sudah bisa dikeluarkan dari cetakan ya Ini kita keluarkan dulu Dan sebelumnya ini tangan aku sudah bersih ya guys Sudah dicuci bersih Oke guys ini dia hasilnya Setelah kita keluarkan dari cetakan Selanjutnya kita potong-potong sesuai selera ya Nah ini dia hasilnya Kue lembut dari tepung handkue Gimana guys cara pembuatannya mudah banget kan Dan untuk rasanya itu manis dapat Gurinya juga dapat guys Dan pokoknya enak deh Yuk langsung dibikin aja ya Biar gak penasaran Oke guys itu aja tips dari aku kali ini Semoga video-video aku bermanfaat buat kalian semua ya Dan jangan lupa dukung terus video aku Dengan cara subscribe, like, dan juga komentarnya di bawah Dan bagikan sebanyak-banyaknya Karena itu gak dipungut biaya sama sekali alias gratis guys Oke guys sampai disitu aja video aku kali ini Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah Semoga berhasil Sampai jumpa di video berikutnya ya Bye bye